Hai guys balik lagi di channel YouTube aku Tina Gununa sebelum kita ke video ini pastikan kalian sudah subscribe channel YouTube aku ya Oke guys jadi sekarang aku mau langsung aja ke tutorial gimana cara untuk mengedit video dari Klein Master nah sekarang kita langsung aja ke aplikasinya Oke guys di bagian sisi paling kanan itu adalah video-video yang sudah aku edit dan di bagian sebelah kiri ada tanda plus Nah itu untuk kita memulai mengedit video sekarang kita langsung aja klik tanda plusnya klik bagian paling kiri nah disini kita masukin video yang mau kita edit guys langsung aja kita klik media dan kita pilih video yang mau kita edit Oke guys disini aku udah masukin videonya Nah sekarang aku mau mulai dari membalikan videonya ke sisi kanan ya guys Nah klik aja di videonya dan klik putar atau pencerminan Hai klik bagian paling kiri atas Nah jadi seperti ini ya guys klik tanda checklist nah disini aku juga mau meninggikan volume dari suara videonya supaya videonya itu suara dari videonya itu terdengar lebih jelas Nah ini aku mau langsung dinaikkan sampai habis ya 200% checklist dan di bagian sini kalian bisa lihat ini adalah cuplikan yang tidak harusnya ke bawah ya Nah seperti ini jadi aku mau langsung aja crop ya guys klik di bagian videonya kita atur-atur sampai mana Nah di bagian sini aku langsung klik ikon gunting dan pangkas ke kiri klik checklist Nah disini nanti aku mau langsung playnya setelah jadi ya Nah di bagian sini juga aku mau memasukkan nama nama channel aku ataupun buat kalian yang apa membuat konten video tutorial makeup kayak gitu biasanya biasanya itu perlu menambahkan teks ya untuk merk merk dari makeupnya sendiri gitu Nah disini aku mau masukin ya guys ini langsung aja klik lapisan dan klik teks Oke di bagian sini kita bisa ubah untuk hurufnya tuh banyak banget kalian bisa pilih bebas ya dan untuk warnanya disini juga banyak banget tuh ini untuk ini aku nggak kasih warna udah kayak gini aja dan disini aku juga mau nambahin kayak animasi masuknya seperti ini tuh banyak banget ya pokoknya pilihannya Oke yang ini dan juga animasi keluarnya aku juga mau atur pokoknya di bagian sini kalian bisa atur-atur sendiri ya Nah seperti ini dan ini aku mau taruh disini untuk nama channelnya ini aku mau langsung durasinya tuh sampai akhir video ya Nah coba deh Nah kayak gini guys ya untuk di bagian apa masukin kayak teksnya efek teksnya kayak gitu ya Nah di bagian sini juga aku mau masukin kayak green screen subscribe kita langsung aja klik lapisan dan klik media lalu kita cari download Nah buat kalian yang mau menggunakan green screen subscribe juga itu kalian bisa download di YouTube ya jadi kalian cari aja green screen subscribe gitu Nah guys ini kan ada kayak background hijau ya Nah disini kita hilangin dulu si backgroundnya itu klik di green screennya dan kita langsung klik kunci kroma Nah kita aktifkan oke Nah ini udah hilang ya untuk backgroundnya sendiri kita klik checklist untuk bagian yang tidak terpakai kita bisa crop ya guys ini langsung aja aku mau crop dulu sampai selesai nah ini crop lagi ini aku mau atur di bagian paling bawah aja seperti ini oke guys nah selanjutnya aku mau masukin kayak back sound gitu klik audio dan kita klik folder klik download buat kalian yang belum punya kayak back soundnya atau mau koleksi kayak back sound-back soundnya gitu kalian bisa download juga di YouTube atau kalian juga bisa download di video aku sebelumnya ya aku udah nyediain berbagai macam kayak back sound gitu kalian bisa cari aja Nah ini aku mau masukin musiknya yang ini aja deh klik tanda plus klik checklist nah guys untuk musiknya ini dia itu volume nya itu masih 100% ya jadi nanti kalau misalkan kita nggak atur ini bakalan bertabrakan dengan suara dari videonya gitu loh guys nah makanya disini aku mau kecilin dari suara dari back soundnya guys nah klik di back soundnya dan juga kita klik volume dan aku mau atur ininya ke 10 aja 10% ya nah klik checklist oke ini bagian yang tidak terpoto eh bagian yang tidak apa tidak terpakai ya kita pangkas oke guys oke guys biasanya untuk bagian depan itu suka ada intronya ya nah ini juga aku mau masukin dulu intronya klik media dan klik export nah buat kalian yang belum bikin kayak intronya gitu ini juga bikinnya di kain master juga ya untuk tutorialnya aku udah sediain di video aku sebelumnya kalian bisa lihat tutorialnya ya nah jadi seperti ini dan terakhir aku mau masukin outro nya guys tadi kan intro ya sekarang outro gitu untuk cara bikinnya juga sama ya guys kalian bisa lihat tutorialnya di video aku sebelumnya klik media dan kita cari export dan aku mau masukin outro nya nah kayak gini oke deh guys ini semua sudah jadi ya untuk tutorial edit videonya dan sekarang aku mau play buat kalian ya guys selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati tapi sebelum kita ke video ini pastikan kalian sudah subscribe channel youtube aku ya like oke guys untuk tutorial kali ini sudah beres semoga kalian suka dengan video ini dan juga semoga membantu kalian dalam mengedit video ya like like Sub indo by broth3rmax